Terima kasih. 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 kali sih basically konten-konten yang kita buat dan intinya kita sih membuat konten seputar tema hidup lestari dan cuan lestari gitu, jadi kita punya podcast kita secara regular bikin konten di instagram terus kita punya youtube channel sama kita juga bikin website atau blog gitu dan artikel basically ya tentang si topik seputar hidup lestari dan cuan lestari karena niatnya adalah kita pengen ngajak teman-teman untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga mendukung para pelaku usaha yang peduli lingkungan juga gitu, jadi kita pengen membantu agar demand atau demand terhadap permintaan-permintaan terhadap bisnis yang ramah lingkungan itu meningkat sehingga bisnis-bisnis yang ramah lingkungan itu juga semakin banyak nah next slide jadi apa yang kita lakukan nah macem-macem gitu karena basicnya kita membuat konten ya tentu konten di digital space itu macam-macem ya ada talk show terus kita bikin konten secara regular nih di platform dinamik sendiri terus kita juga misalnya bikin acara nobar nextnya nah kalau dulu nih sebelum pandemi kita suka banyak nih kegiatan offline-nya kayak ketemu sama teman-teman komunitas terus abis itu juga kita ada workshop offline yang gak sabar banget kita pengen bisa ngerjain ini lagi nih setelah pandemi ini selesai ya gitu next nah ekonomik itu basically sebenarnya aku sama Ali aja berdua gitu dan dibantu sama tim volunteer kami cuman secara background aku tuh sebenarnya sehari-hari kerjanya sebagai pengacara so aku ada corporate lawyer yang sudah ber profesi sebagai advokat hampir 13 tahun dan sekarang-sekarang ini banyak-banyak melakukan pekerjaan terkait renewables projects jadi sebenarnya aku background-nya tuh corporate and project lawyer kalau Ali boleh cerita sedikit hai sekarang kerja di Bapak Nas Badan Pencara Penggunaan Nasional sudah 11 tahun dan selama 10 tahun lebih itu memang berkecingginya di gedang air dan sanitasi sebelumnya pernah di swasta juga sama sanitasi kemudian apa namanya CSR projects mirip-mirip semua jadinya itu sih Mbak Maggie cerita aku sama Ali oke mungkin boleh diceritain juga dong Mbak tentang buku Hemat Sampah Pangkakai yang baru aja terbi 17 Maret lalu boleh mungkin next slide-nya nih jadi sebenarnya gak nyangka banget foto Maggie DM Klinomik terus ngajakin mau gak bikin buku bareng kayaknya itu udah Maggie tuh kayak our fairy blood mothers gitu karena kayak mau wujudkan satu mimpi kita yang emang pengen banget nulis buku gitu nah buku ini tuh sebenarnya perjalanan cerita perjalanan kami berdua untuk memulai hidup lebih peduli lingkungan gitu jadi mengubah satu kebiasaan itu kan gak bisa instan ya dan temen-temen juga pasti ngerasain gitu dan ketika kita memulai untuk mendokument Klinomik sendiri itu kan sebenarnya awalnya adalah my personal platform untuk mendokumentasikan cerita aku untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan dan gimana caranya bisa mengimplementasikan itu semua ke kehidupan aku sehari-hari gitu karena ternyata banyak yang kita pelajarin gitu pengen juga supaya ingat gitu kan didokumentasikan nah si buku ini sebenarnya kurang lebih merefleksikan perjalanan kita selama 3 tahun kebelakang apa yang udah kita lakukan untuk berusaha lebih conscious terhadap lingkungan gitu dan termasuk cerita fail-failnya kita gitu yang kalau di Instagram suka ada itu zero waste hashtag zero waste fail itu tuh banyak banget cerita-cerita kayak gitu karena emang it's never perfect gitu dan kita juga pasti ketemu kendala disana-sini tapi ya itu cerita small winnings kita dan apa sih yang udah kita pelajarin dan kenapa sebenarnya kita tertarik banget dengan gaya hidup ini karena ternyata manfaat finansialnya juga banyak oke aku masih inget banget sih mbak waktu itu pertama kali hubungin September 2019 dan thank you banget langsung di respons juga sama mbak Denia gitu kan terus enggak lama akhirnya kita menjadolkan waktu untuk meet up dan enggak terasa waktu berlalu begitu cepat akhirnya buku ini baru jadi dalam waktu satu setengah tahun nah mungkin boleh diceritain tuh bagaimana struggle yang menyelesaikan buku ini apa yang bisa dipelajari selama membuat buku ini seperti itu iya satu setengah tahun itu emang lumayan lama ya aku enggak tahu kalau misalnya penulis lain mungkin cepat apa enggak ya tapi mungkin karena memang pekerjaannya juga disambi sama pekerjaan kita sehari-hari terus juga rutinitas klinomik itu sendiri jadi aku ingat banget Albi tuh apa biasanya kalau misalnya kita nulis tuh kita bangun pagi-pagi abis-abis waktu sebu terus nulis kayak gitu itu sih jadi kayak mungkin makanya prosesnya lama plus kita agak-agak ambisius kan karena semua ilustrasinya ini yang bikin kita sendiri sama berdua sama Aldi nih jadi kita berdua yang bener-bener menulis menggambar ilustrasinya sendiri gitu jadi kan ekstra ya jadi kayak menulis plus ilustrasi gitu ya jadi apa ya itu sih kadang-kadang mungkin saya gak tau juga ya penulis lainnya mungkin Mbak Megi yang bisa cerita apa namanya sempat juga kan kita agak lama gitu ya tersendat progresnya gitu ya karena karena misalnya mesti apa namanya menyesu karena kan jadi buka ini kan dibuat yang nulis tuh berdua bener-bener berdua kami deminya nulis saya nulis gitu terus kan kami mesti menyatukan ini ya apa namanya style gitu nah itu juga agak lama gitu kan terus kemudian saling memoreksi misalnya deminya pikir mestinya jangan kayak gitu yang saya tulis kemudian saya pikir mestinya deminya jadi menyatukan itu juga agak lama kemudian beberapa ide-ide baru kan ya Mbak Megi ya yang kita introduce later in the stage pada saat penulisan buku ini gitu jadi dan ada kalanya juga kami apa namanya istirahat gitu ya Mbak Megi maaf saya sedikit untuk step back gitu ya ngeliat sebenarnya udah nyambung atau belum sih dari awal sampai titik dimana kami suffer step back itu gitu ya jadi gitu sih sama mungkin karena pandemi juga kali ya jadi kayak ada unsur-unsur baru yang akhirnya kita introduce juga karena untuk merefleksikan kondisi pandemi yang sebenarnya impact juga gitu terhadap kehidupan kita sehari-hari kan gitu aku sih salut banget sama komitmen Mbak Denia dan Mas Aldi untuk menyelesaikan buku ini karena sebenarnya naskahnya sendiri sudah jadi di awal 2020 ya kayaknya sebelum pandemi ini meruak gitu terus tiba-tiba ketika naskah sudah selesai ada pandemi Mbak Denia dan Mas Aldi dengan keidealisannya masih bilang kayak Mbak kayaknya naskah ini mau kita benerin deh untuk menyesuaikan dengan masa kini jadi akhirnya makanya butuh waktu lagi dan belum lagi ya itu karena kan kalian berdua masih ada kerja utama lainnya dan untuk menyelesaikan waktu itu memang gak gampang dan istirahat memang sangat dibutuhkan oke mungkin nextnya ini kenapa akhirnya Mbak Denia dan Mas Aldi menggunakan judul hemat sampah pangkal kaya dan ini juga pertanyaan yang sama datang dari salah satu teman kita Winda Lestari jadi dia sangat penasaran nih kenapa hemat sampah pangkal kaya ini sebenarnya maksudnya apa sih apakah kaya disini literally kaya secara material atau bisa juga kaya dalam hal ilmu silahkan yang pasti sih mudah-mudahan dua-duanya ya jadi di buku ini kita menceritakan bahwa dengan mengurangi sampah sebenarnya ternyata ada manfaat-manfaat finansial yang ternyata bisa kita peroleh jadi misalnya kayak yang paling simple aku aku udah gak pernah di apa namanya misalnya kayak belanja di toko curah gitu itu kan misalnya ada tuh penghematan penghematannya gitu terus kemudian dulu suka belanja skincare yang banyak banget yang harganya bisa mahal banget nah itu kemudian itu udah kita kurangin banget sehingga kayak penghematan yang bisa kita peroleh dengan satu misalnya dari tadinya mengkonsumsi berbagai macam jenis produk dan tentu datang dengan kemasan dan sebagainya itu bisa kita hemat terus jadi uangnya juga bisa kita simpan untuk kita kemudian misalnya investasikan ke pilihan investasi yang yang green juga gitu jadi kayak dan itu karena menceritakan apa yang kita jalankan ya itu kita ada catatannya gitu kayak misalnya biasanya pakai masker 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 pakai ulang itu kan misalnya harganya berapa sedangkan kalau masker yang sekali pakai harganya berapa kita pakai yang pakai ulang atau biasanya kita setiap hari misalnya jajan boba atau jajan kopi yang kopi-kopi kekinian gitu misalnya nah itu kemudian dikurangin sehingga uang yang tadinya kita spend untuk situ bisa jadi saving kita gitu nah itu sih sebenarnya yang hemat sampahnya jadi kayak dengan kita menghemat tidak membeli barang-barang itu kita menghemat tidak hasilkan sampah tapi kita juga bisa saving uang itu untuk kemudian kita investasikan nah di buku ini kita juga cerita beberapa pilihan hasil riset kita kayak investasi ramah lingkungan yang available di Indonesia terus nantinya pajet oke jadi kayak disini bisa dua ya mbak yang pertama tentunya secara financial dan yang kedua itu secara ilmunya dan ngomongin soal boba aku jadi kayak ngaca sih sama diri sendiri karena suka banget jajan gitu kan seminggu bisa beberapa kali dan kayak sekali spend itu gak berasa gitu loh mbak karena 30 ribu atau sekian gitu kan tapi ternyata kalau bisa dilakukan berulang itu bisa menyebabkan banyak sampah dan juga pengeluaran yang membengkak gitu di akhir bulan dan mungkin yang perlu kita ingatin ke teman-teman untuk proses bisa merasakan manfaat finansial dari hemat sampah itu bukan cara yang instan ya jadi bukan kayak cuma satu dua minggu atau dalam beberapa bulan dan untuk di buku ini sih dalam satu tahun baru terasa bahwa savingnya tuh bisa sampai puluhan juta oke mbak mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih mau kulik lagi deh soal proses penulisannya seperti apa mbak kira-kira dapat inspirasi dan motivasi untuk terus menulis sampai selesai ini dari mana sih dan sebenarnya kenapa pada akhirnya tertarik untuk menerbitkan buku ini tujuannya apa yang mau disampaikan ke teman-teman pembaca karena jadi kalau menulis itu memang suatu hal yang aku suka banget jadi dari dulu tuh udah suka nulis di blog makanya kayak memulai klinomik ini itu juga karena sebenarnya emang aku hobi menulis it's something that I really love terutama juga plus ada ada ilustrasi-ilustrasinya itu juga memang sesuatu yang aku enjoy lakukan banget gitu nah motivasi utama untuk bisa menyelesaikan buku ini adalah karena aku pengen banget sharing sama teman-teman gitu cerita-cerita tentang si gaya hidup yang kami implementasikan di rumah sambil juga kasih lihat bahwa sebenarnya memang gaya perjalanan hidup ini maksudnya kayak penerapan hidup les hari ini enggak bukan tanpa tantangan gitu ya bukan tanpa kesulitan bukan tanpa kayak kita ada rasa males gitu maksudnya kayak it all happens gitu dan semua itu manusiawi banget dan apa namanya dan mudah-mudahan juga teman-teman makin semangat ngejalaninnya jadi sama-sama menyemangati teman-teman dan pengen kasih apa-apa pengen kasih lihat juga ke teman-teman bahwa small acts does matter gitu jadi kayak kalau misalnya banyak kita sering banget ditanya kayak mana sih mulai dari mana ya gitu gimana caranya bisa konsisten gitu tadi ada yang nanya gimana caranya konsisten dan sebagainya ya which is itu cerita yang kita tampilin di buku ini gitu loh apa namanya yang penting selalu ingat tujuan utamanya itu apa gitu kita pengen berbuat baik kita pengen lingkungan itu tetap lestari buat anak cucu kita nanti gitu dan always try to be conscious about everything we do dan itu tuh sesuatu hal yang yang memang harus dilakukan secara konstan oke setuju banget sama statementnya Mbak Denia kalau small acts does matter gitu jadi banyak sih teman-teman juga yang mungkin sebenarnya sudah pengen ngelakuin gaya hidup ini gitu kan peduli lingkungan tapi mereka bingung mulai dari mana terus kayak merasa well ini terlalu besar gitu untuk gue lakuin sendiri padahal kalau misalnya kita secara individu melakukan yang bersama-sama ini bisa jadi hal yang masif ya Mbak ya oke terus bagian buku mana sih yang paling sulit ditulis dan mana juga yang paling disukai silahkan diceritakan paling sulit antara dua sih sebenarnya yang paling sulit itu ketika menulis yang bagian penghematan itu karena disitu banyak diskusi kami mengenai apa yang mesti masuk apa yang gak perlu masuk apa yang bagus untuk masuk itu banyak diskusinya dan akhirnya kami bersepakat memang karena tujuan buku ini untuk memberikan alternatif lifestyle sebenarnya kepada dunia ada loh sebenarnya lifestyle yang apa namanya bisa lebih ramah terhadap pindungan tapi juga ada hasilnya gitu dalam tanda kutip ada hasilnya tapi juga sebenarnya ada yang gak langsung kelihatan hasilnya jadi karena itulah kami akhirnya bersepakat ada bagian-bagian kalau di buku itu di bagian yang penghitungan penghematan itu memang ada bagian yang bisa dilakukan tapi tidak menghasilkan banyak penghematan itu ditulis juga di sana karena memang apa ya tujuan ultimate goalnya itu sebenarnya memberikan alternatif gitu ya jadi gak hanya menghemat terus menjadi kaya beneran gitu ya tapi juga menjadi lebih baik berbuat baik kepada lingkungan baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial kita gitu terus kemudian kalau terakhir-terakhir itu sebenarnya yang paling susah menulis penutupnya seperti apa di bagian penutupnya itu juga agak lama walaupun sedikit tapi bagaimana yang menutup menutup buku dengan baik itu dari dari kalau dari aku sebenarnya gak ada particular bab yang susah cuman yang paling susah di awal proses penulisan itu selalu bikin outline-nya gitu jadi kayak kalau buat aku setiap kali menulis sesuatu gitu ya dan ini kan sama sih kayak misalnya kalau di kerjaan juga misalnya bikin legal opinion atau bikin artikel gitu itu selalu paling susah buat aku itu adalah bikin kerangka utamanya gitu like the actual konsep flow-nya tuh maunya kayak apa gitu kalau misalnya itu kan dan itu yang harus kayak bolak-balik juga sama Mbak Maggie dan tim LX juga kan jadi kayak setelah si kerangka utamanya itu udah jadi itu sih akhirnya lebih mudah ya buat aku karena aku sih ngerasa menulis buku ini tuh kayak kayak nulis diary gitu loh Mbak Maggie karena yang bener-bener refleksi pengalaman pribadi kan dan yang paling aku suka sih bagian ilustrasinya kalau misalnya untuk babnya nih Mbak ada gak selain ilustrasinya yang untuk best part dari buku ini best part yang aku sebenarnya paling suka banget itu adalah bagian yang cerita tentang prinsip SKS jadi di buku ini tuh ada apa penjelasan yang kita bikin namanya prinsip SKS jadi ceritanya tuh setiap kali kita mau beli barang kita selalu menerapkan si prinsip SKS ini gitu jadi prinsip sebelum membeli ketika membeli dan setelah membeli jadi sebelum membeli ya tentu kayak pikir ulang cari yang udah ada terus apa namanya upcycle misalnya gitu nah ketika membeli juga prinsip yang kita terapkan adalah sebisa mungkin belilah barang-barang yang dari pelaku usaha yang mensupport prinsip-prinsip lingkungan atau misalnya beli di toko curah atau ya pokoknya carilah opsi-opsi yang paling terbaik ketika membeli barang nah setelahnya S yang terakhir adalah setelah membeli gitu setelah membeli itu harus diapain nih harus dikompost dipilah lagi terus kemudian disetorkan ke bank sapa atau organisasi yang menerima sapa-sapa gitu jadi aku paling selesai sebenarnya bagian yang membahas prinsip SKS iya untuk prinsip SKS sebenarnya sepertinya udah ditulis di buku ini juga bahwa itu adalah kuncinya ya mbak ya untuk kita bisa terus menjalankan gaya hidup yang peduli lingkungan oke karena mbak Denny bilang bahwa buku ini adalah hasil refleksi atau pengawal pribadi kan sebenarnya di dalamnya juga ada dari hasil riset ya mbak ya nah kalau boleh tahu berapa banyak sih riset yang dilakukan untuk bisa melengkapi isi buku ini ya risetnya itu khususnya sih terutama tentang data-data sampah ya terus kemudian riset tentang adanya investasi pilihan investasi hijau di Indonesia itu apa aja gitu nah itu kalau data-data sampah kan Aldi sebagai warga Mbak Penas mungkin bisa latar belakangnya memang banyak dan pekerjaannya juga banyak berkutat tentang data gitu ya jadi itu gak terlalu sulit sih untuk dilakukan dan sedangkan kalau yang investasi hijau juga karena pekerjaan aku juga sebagai apa aku aku kan sebagai pengacara itu banyak ngerjain financing sama pekerjaan terkait di bidang pasar modal capital market gitu ya jadi kayak itu juga sesuatu hal yang yang aku juga cukup familiar gitu kayak misalnya green sukuk gitu terus apa namanya terus kayak reksadana reksadana hijau gitu-gitu nah karena pekerjaan aku banyak juga seputar capital market atau pasar modal itu juga jadi sesuatu hal yang aku juga sebenarnya cukup familiar oke jadi buku ini bukan cuma pengalaman tapi juga di dalamnya ada dari hasil riset-riset yang kredibel ya karena mengingat Mas Aldinya sendiri sudah punya banyak data kemudian Mbak Deninya memang sudah familiar dengan hal hukum dan sebagainya Mbak kalau diminta untuk deskripsikan pembaca ideal buku ini seperti apa pembaca ideal adalah teman-teman yang yang mau atau sudah punya ketarikan gitu ya atau yang sudah mulai sudah mulai menerapkan gaya hidup peduli lingkungan dan ingin tahu lebih lanjut gitu tentang 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 hal ini gitu jadi idealnya sih orang yang emang sudah meskipun misalnya belum menerapkan apapun gitu ya tapi at least sudah punya ketertarikan sehingga makin mantep gitu untuk mencoba menjalankan apa yang bisa dijalankan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing itu sih kalau menurut aku ya oke kalau dari Mas Adi mungkin ada yang mau ditambahkan untuk membaca ideal seperti apa baca ideal sebenarnya gak ada ya yang yang ingin tahu aja sih sebenarnya yang yang ingin tahu yang ingin mencoba dan apa namanya terhadap alternatif lifestyle sebenarnya kan itu yang kami informasikan gitu jadi dan ini sebenarnya bukan yang baru gitu bukan hal baru gitu salah satu penghematan yang menjadi inspirasi saya adalah dulu sebelum pandemi itu lumayan rajin ya setiap hari minggu karena kami dekat pasar rumahnya dekat pasar tradisional sebenarnya cuman jalan lima menitan itu udah nyampe gitu ya nah disitu tuh ya apa gak perlu pakai klop stick bisa gitu sebenarnya terus kemudian masak sendiri itu lebih hemat daripada mesti jajan gitu nah itu itu salah satu inspirasi saya dan itu kan sebenarnya bukan lifestyle yang baru ya cuman kami kombinasi dengan beberapa hal lain gitu sehingga menjadi alternatif lifestyle yang bisa apa ya bisa jadi apa ya opsi aja gitu oke jadi sebenarnya as a beginner juga udah bisa baca buku ini ya karena memang isinya itu prinsip-prinsip dasar-dasar yang mungkin malah semakin memotivasi untuk para pemula dalam alternatif gaya hidup ini oke kemudian apakah ada sosok the biggest supporter dibalik penyelesaian buku ini the biggest supporter nya nomor satu Mbak Maggie sama yang kedua sih ya we support each other sih basically dan keluarga ya maksudnya karena kami banyak merefleksikan itu pada keluarga gitu jadi di bukunya juga kami cerita gitu kalau peribadi karena ini memang sangat personal bagi kami personal berdua dan personal sendiri-sendiri gitu apa ingat jadi pernah ada di bagian itu saya lupa di bagian energi kalau nggak salah itu saya cerita bahwa waktu kecil tuh memang orang tua saya tuh kayaknya making a big fuss about nggak matiin lampu kamar mandi gitu loh itu kayaknya tuh jadi ayo lupa ya matiin lampu kamar mandi gitu kayaknya tuh aduh gitu nah itu ke bawah-bawah dan ternyata kan itu refleksinya adalah bahwa kita mesti hemat energi gitu ya sekecil apapun itu ya memang masih dihemat gitu karena ya pada dasarnya ya energi kita di Indonesia itu masih fossil fuel yang jenis karbonnya sangat tinggi jadi bringing up kami juga apa namanya me mewarnai buku ini gitu kemudian apakah misalnya satu satu act gitu ya satu tindakan itu repot atau enggak gitu ya nah itu juga kami melihat nih di keluarga terdekat kami gitu ya oh begini terus kemudian ada juga contohnya kan di salah satu bagian di buku kami misalnya kami udah mencoba milah yang organik gitu tapi tetap aja ada tuh plastik nyelip gitu ya karet nyelip gitu kan gemes ya tapi itu kami ceritain juga gitu jadi memang dan kami lihat itu sebagai bentuk support ya terhadap penulisan buku ini oke kalau saya mungkin bukan support tetapi lebih kebawel kali ya gitu terus ngomongin soal pengalaman dari keluarga kalian aku juga ingat di salah satu part buku ini ada menceritakan bagaimana kalian memanfaatkan air hujan ya untuk dipakai lagi untuk menyerang tanaman dan sebagainya nah lalu untuk proses kreatifnya nih yaitu penulisannya sendiri apakah Mbak Denia dan Mas Aldi punya mungkin sosok penulis yang menginspirasi cara penulisannya atau memang pure dari diri sendiri aja tulisnya lepas aja apa yang ada di kepala langsung disalurkan di buku kalau aku sih nulisnya lepas aja ya gitu jadi cuman memang waktu ketika kita mulai mendiskusikan konsep dari buku ini dan cara penulisannya kan kita banyak diskusi juga kan ya Mbak Maggie kayak kita menulis buku ini itu dari sudut pandang orang pertama kah gitu atau atau kita membuat buku ini kayak semacam tapi dari awal kita tuh kalau dari awal aku bikin buku ini kan emang referensi kita tuh ada beberapa buku ya jenis-jenisnya misalnya ada buku kayak Zero Waste Home yang dibikin sama Bia Johnson itu tuh memang cara penulisannya sama kayak kita gitu menceritakan pengalaman pribadinya dia dengan unsur-unsur informatif gitu atau juga atau misalnya bisa juga menulis buku yang kayak buku ilmiah gitu yang kayak menulis teori gitu kan kalau penulisan buku teori gitu kan nggak pakai sudut pandang seseorang gitu emang cara penulisannya beda gitu jadi kayak buku pelajaran gitu lah nah dari awal kan kita udah tahu nih karena yang mau dibahas itu adalah emang personal experience jadi udah pasti pakai yang style penulisan gaya santai kan waktu itu juga ingat banget awal-awal Mbak Megi bilang ini kayaknya kalimatnya terlalu kaku deh buatan saya Mbak jadi kayak mungkin kayak apa pengerjaan di Mbak Penas dan konsultan hukum itu agak kebawa-bawa jadi jadi ini mungkin harus dibuat lebih santai gitu terus akhirnya Mbak Megi juga kan kasih lihat oh ya boleh gak sih pakenya atau boleh gak sih pakai lah gitu aku saya gitu kayak apa itu jadi kayak kita juga banyak dapat guidance juga dari Mbak Megi gitu secara penulisan takutnya kalau sesantai kalau terlalu santai kan juga mungkin gak cocok gitu misalnya jadi jadi itu tuh proses pembelajaran yang menarik banget buat kami benar aku jadi ingat sih waktu awal-awal dikasih sampel naskah itu memang baku banget gitu kan kayak baca textbook gitu makanya disini kita mencoba untuk memberikan buku yang mudah dibaca oleh kalangan manapun dan bukan mencoba menggurui tapi lebih ke sharing gitu ya mas oke kemudian nih kalau misalnya ditanya lebih suka baca e-book buku fisik atau mungkin dengerin audiobook kalau aku sebenarnya beberapa tahun belakangan ini lebih banyak beli e-book kalau audiobook aku pernah nyoba tapi kayaknya gak cocok tapi aku suka sih dengerin podcast cuman kalau misalnya harus itu panjang jedanya yang apa namanya yang kayak satu buku aku pernah dulu beli audiobook untuk satu novel aku gak nyambung gak inget itu sampai mana kalau pakai audiobook tapi kalau e-book aku emang belakangan ini lebih banyak beli dan baca buku di e-book dan makanya senang banget bisa publishing buku sama Alex karena Alex juga punya versi e-booknya buku ini saya masih milih fisik sih buku tapi lebih juga sih karena gak pernah nyoba album juga gitu oh gitu biasa sih alasan-alasan orang gak bisa baca e-book termasuk aku itu karena kadang kayak capek di mata gitu gak sih dan pengen pegang buku fisik aja iya terus ini ada pertanyaan lanjutannya dari salah satu teman kita namanya Aulia Septiani apakah dengan adanya e-book dapat mengurangi sampah dan penembangan liat pendapat Mbak Denia dan Mas Adi seperti apa iya secara langsung sih ya tapi kami belum belum tahu kalau secara tidak langsung karena memang seluruh kegiatan kita pada dasarnya kan berdampak pada lingkungan sekecil apapun apa namanya kita makan gitu ya kita makan misalnya makan daging itu dibalik daging itu sebenarnya kan ada ada apa namanya pemeliharaan si ternaknya itu butuh air pangan pakan pakannya itu nanti dari mana itu semua itu pasti ada dampaknya kalau e-book sebenarnya secara langsung itu pasti mengurangi penggunaan kertas itu sudah pasti tapi kemudian mungkin kami belum riset juga ya bagaimana misalnya penggunaan listriknya apa namanya produksinya dan lain-lain digital tapi secara langsung sudah pasti akan mengurangi penggunaan kertas tapi ternyata masih banyak elemen lain yang harus diberi terkait tapi memang satu hal sih Mbak Miki kalau mau ditambahin ya jadi kami juga gak pengen menakut-takuti gitu ya bahwa berbahaya gitu jangan gini jangan gitu enggak juga ya karena karena namanya juga kita manusia ya apa namanya kami lebih pasti kita harus do something for our living jadi harus harus berusaha harus bekerja gitu kan harus makan gitu jadi apa namanya yang paling penting sebenarnya while being while reducing jejak karbon kita gitu nah itu yang paling penting gitu bagaimana kita berusaha gitu sama-sama gitu berusahanya sehingga menghasilkan hal yang baik bagi kita oke thank you mas Adi sudah meng-highlight poin itu nah untuk selanjutnya apakah ada nasihat untuk orang-orang yang baru memulai atau sedang proses buku pertamanya mengingat sekarang Mbak Denia dan Mas Adi sudah resmi menjadi penulis LX Media Komputin silahkan tipsnya apa ya tetap apa namanya goalnya tuh apa gitu itu yang diingat gitu bahwa apa tujuan kita sih sebenarnya gitu kalau kami ya apa tujuan kami sih menyelesaikan buku ini terus kami ingat memang ini harus selesaikan gitu selain satu karena memang komitmen gitu sama Mbak Megi terus sama Mbak Megi slash LX gitu ya kemudian kedua juga kami memang sesuai misi kami yang terlihat di Klinomi gitu kami juga ingin apa namanya berkontribusi gitu memberikan itu tadi opsi opsi biaya hidup yang lebih lebih ramah terhadap lingkungan nah itu yang membuat kami semangat sih jadi sayang banget ya kalau misalnya gak selesai gitu mungkin mungkin itu ya tapi intinya adalah find your keep your goal terus kemudian cari deh yang membuatkan semangat atau apa nah itu kalau kami itu yang membuatkan semangat ya tadi kalau Denny bilang mungkin semangat kerjain lustrasi gitu ya terus kemudian kalau saya sih lebih semangat untuk yaudah ini hal yang menurut saya hal yang baik ya yang bisa saya lakukan jadi ya saya apa namanya berusaha terus menyelesaikan buku ini sama ini sih kalau dari aku tipsnya adalah mulai aja dulu gitu jadi kayak sebelum kita dapat tawaran menulis buku dari Alex kan sebenarnya kita udah secara konsisten membuat konten di social media platformnya Klinomit hampir 2 tahun gitu ya yang kayak 2 tahun secara konsisten posting setiap hari di Instagram gitu misalnya dengan konten-konten yang seputar topik ini jadi kayak saya pikir kita telah membangun audiens sebelum kita memulai akhirnya mendapat tawaran menulis buku ini jadi kayak apa namanya intinya sih mulai aja dulu gitu dan dari situ tuh itu kan kayak proses pembelajaran juga ya finding our own voice kayak perspektif kita tuh seperti apa terus kayak apa sih kayak hal-hal yang memang yang kita tertarik tuh apa gitu dan itu kan semua akhirnya kayak building up sehingga ketika kita Alhamdulillah dapat kesempatan ini we are very specific on what we wanna do and what we wanna write dan anglesnya tuh udah jelas gitu oke jadi hashtag mulai dulu aja ya mbak dan jangan lupa untuk selalu ingat goalsnya apa dan tetap mencari motivasi-motivasi di sela-sela mengerjakannya oke lalu apakah sudah ada rencana ke depannya nih untuk buku hemat sampah pangkal kaya atau mungkin ada buku baru mungkin pengen banget sekarang udah bilang sama Mbak Maggie jadi kayak tergantung nih kalau sama Alex dan teman-teman mau jadi sebenarnya kita tuh ada rencana pengen bikin buku lagi tentang rumah kita yang kita sebut mini-sponsible house ini kan tadi aku lihat di chat juga udah banyak yang nanya ini apakah di buku ini ada cerita tentang mini-sponsible house terus kayak apa akan akan bikin buku tentang mini-sponsible house sudah banyak yang nanya yang di chatkan tadi aku lihat ya mudah-mudahan ada kesempatannya ya teman-teman untuk bisa menulis tentang mini-sponsible house ini apa jadi mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar mini-sponsible house apa sebenarnya sempat itu dibahas sedikit di buku kami gitu terus juga ada ceritanya juga tentang penghematan yang bisa dapatkan ketika kita menerapkan sistem-sistem ramah lingkungan di rumah yang kami sebut mini-sponsible house itu jadi mini-sponsible house itu adalah rumah kami berdua yang kami tinggalin sekarang kami seorang istri by the way oh iya saya takutnya ada yang nanya barang apa kan sih iya barang rumah sebetulnya seorang istri kalau ada yang nanya apa ya jadi ini rumah kami berdua terus rumahnya kecil cuma 4,5 meter lebarnya panjangnya 8 meter tapi kami banyak menerapkan sistem-sistem yang ramah lingkungan gitu jadi tadi itu sempat dimensinkan kayak menampung air hujan terus kita punya solar panel terus barang-barang di sini tuh barang-barang recycle gitu jadi itu sempat udah ada kok dibahas di buku Masa Bapak HAKI betul ingat banget waktu kita meeting pertama kali bahkan Mbak Denia dan Mas Adi sudah mention nih soal mini-sponsible house waktu itu belum jadi ya masih dalam pasus belum jadi iya dan sekarang sudah ada sudah jadi dan bahkan sudah diliput juga oleh beberapa media dan mungkin bisa ditonton juga nih teman-teman di Youtubenya Klinomik tentang mini-sponsible house namun ya siapa tahu di masa mendatang kita akan bikin buku khusus membahas tentang mini-sponsible house dan untuk di buku Hemat Sampah Pangkal KS ini memang sudah ada bahasan sedikit kelihatan gak ya ah gak kelihatan pokoknya ada nih di halaman 116 sudah ada bahasan sedikit tentang mini-sponsible house oke jadi sebelum kegiatan hari ini ya Mbak Danmas sudah banyak teman-teman kita yang memberikan pertanyaan mungkin pertanyaan pertama dari Fidelia Simamora asalnya sama kayak aku dari Tangerang dan dia bertanya nih sebenarnya pertanyaan simpel singkat dan padat tapi menurutku ini penting karena ini adalah fondasi yang membuat kita dapat terus konsisten dalam hidup Zero Waste pertanyaannya kenapa kita harus Hemat Sampah gitu aja ya jadi awal mulanya kenapa aku even like starting klinomik in the first place itu tuh karena aku melihat ada satu video yang viral banget waktu itu tentang si ada penyelam dari Inggris yang menyelam di laut Bali yang tiba-tiba tuh isi lautnya sampah semua dan di situ dari liputan itu itu tuh disebutin bahwa Indonesia itu the second largest plastic polluters in the world terus yang kedua kalau kita terus-terusan buang sampah dengan rate yang kita lakukan sekarang akan lebih banyak sampah di laut daripada ikan dalam kurun waktu 10 tahun gitu jadi tahun 2030 itu akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan di laut kalau kita masih terus buang sampah kayak sekarang gitu basically kalau misalnya kita melihat data-data mengenai sampah dan sebagainya yang ada di Indonesia itu tuh isu sampah itu tuh isu yang cukup signifikan ya gitu loh teman-teman jadi kayak sekarang nih ada beberapa dokumenter yang sudah mulai kayak yang baru aja kayak pulau plastik terus kemudian banyaknya dokumenter-dokumenter lain yang yang bisa kalian tonton tentang masalah sampah ini itu tuh udah apa udah sangat mengkhawatirkan gitu jadi kayak kenapa harus hemat sampah masalah ini adalah masalah yang real gitu kita kadang-kadang lupa kenapa kita harus hemat sampah karena sering banget kalau kita buang sampah ke tempat sampah kita tuh gak sadar bahwa sebenarnya weekly problem kita gak nyadar itu jadi masalah karena dalam beberapa jam sampah itu hilang dibawa sama tukang sampah gitu padahal sampah yang dibawa sama tukang sampah itu itu gak selesai tapi itu hanya pindah ke tempat lain dan jadi masalah bagi orang lain gitu so you basically ketika kita buang sampah we create a problem dan problems itu kita shift aja gitu under the rug gitu dan kita singkirkan untuk menjadi masalah bagi orang lain gitu dan di ujungnya ada orang atau lingkungan dan masyarakat yang harus membayar dan quote unquote misalnya menderita karena masalah yang kita kita create itu gitu jadi itu alasan kita untuk kenapa harus menghemat sampah supaya kita juga tidak quote unquote misalnya menjualin orang lain dan ini sih kalau apa namanya kan suka ada yang challenge ya apa namanya kenapa kita yang mesti hemat sampah gitu kan kita gak salah yang tersedia adalah produk-produk dengan komasan gitu ya kenapa jadi kita yang menderita gitu yang mesti hemat sampah sebenarnya ya bisa dilihat seperti itu tapi juga bisa dilihat bahwa this is our fair share of contribution gitu loh maksudnya apa sih kan kita sebagai individu kan sebenarnya berusaha berbuat baik gitu ya nah ini 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 ya kita bisa lakukan untuk berbuat baik gitu jadi menghemat sampah gitu supaya itu tadi tidak apa namanya tidak menghasilkan sampah buat lingkungan karena sampah itu seperti yang Nenya bilang itu menjadi masalah di tempat lain dan pada akhirnya itu akan kembali ke kita sebenarnya karena seperti Indonesia gitu ya di Indonesia itu sampah diangkut kemudian dibawa ke TPA gitu itu sistem yang full tempat merosesan air sampah nah disana tuh kebanyakan TPA di Indonesia adalah ditimbun gitu hanya ditimbun kemudian banyak sampah yang tercer gitu tercer itu kemana akhirnya ke laut laut jadi dimekor plastik plastik dimakan sama ikan dimakan sama kita gitu kita jadi mengandung plastik jadi terus kemudian kalau di TPA TPA banyak atau enggak enggak di TPA dimanapun ada yang membakar sampah itu kan sebenarnya udah gak boleh ya sampah dibakar nanti gasnya ke udara udara ya kembali lagi kita gitu karena udara kan gak ngumpul di satu tempat tapi dia menyebar bisa kembali lagi kita gitu kita hirup udaranya ya itu keras sendiri jadi maksudnya kalau misalnya apa namanya kita sebagai individu ingin buat baik ini salah satu caranya ini salah satu saja caranya kan dan ketika kita sebagai individu bisa bergerak gitu ya dan kemudian kolektif menjadi banyak individu bergerak itu bisa mendrive pola supply sebenarnya pola konsumsi masyarakat bisa mendrive pola supply gitu kalau ini yang paling yang apa namanya yang paling gampang nih ngeliat kemarin kan lagi ini ya lagi rame Meghan Markle ya pasti familiar nih Meghan Markle dari kecil dia sangat peduli terhadap itu apa namanya gender gitu ya sehingga dia menulis surat lah kepada apa sih perusahaan itu lah ya kenapa kenapa sih kenapa cewek kenapa urusan cuci piring menjadi urusan cewek gitu kan maksudnya cowok juga gitu ya kan diselannya gitu kemudian dia dengan surat itu kemudian katanya kan bisa mengubah ya si pola marketingnya si sabun cuci itu ya kebayang itu cuma satu gitu ya nah kemudian gimana kalau kita secara individu bisa bergerak bareng itu mengubah pola supply yang lebih baik lagi sehingga kita nanti ya kembali lagi kita gak akan oh kita gak usah suruh-suruh lagi sama sampah tuh produk yang ini ketika udah berubah ya memang produk yang ramah kebira-balungan misalnya kemasannya bisa dibalikin atas beberapa oke berarti dari jawaban Mbak Denia dan Mas Aldi sebenarnya dengan kita hidup peduli nungkungan atau disini kita pakai istilah hewat sampah sebenarnya kan kita berbuat baik untuk diri sendiri orang lain bumi sebenarnya balik lagi gitu ke diri kita oke kemudian selanjutnya ada Elvia Olga Fania dari PKN STAN bertanya bagaimana melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik sampah makanan dan pemilahan sampah B3 kalau dari aku nomor satu sebenarnya mulai dari diri sendiri dulu ya so I always try to lead everything by example gitu jadi kayak dan dimulai juga dari lingkuan terkecil which is di rumah gitu jadi apa misalnya kayak aku sama Aldi terus anak-anak apa yang kita lakukan sehari-hari gitu jadi kayak mulai dulu dari diri sendiri makanya klinomi itu kan juga sebenarnya kayak awalnya emang personal dokumentasi aja kayak apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah kita gitu kan nah dari situ aja itu sebenarnya udah banyak banget yang bisa dilakukan gitu nah ketika kemudian udah bisa melakukan dari apa yang di rumah gitu mulai lagi ke lingkaran terkecil di dalam rumah gitu misalnya kayak asisten rumah tangga kita kita ajak misalnya kayak mbak kita kompos ya gitu di rumah terus kalau belanja ke pasar jangan pakai plastik gitu misalnya terus habis itu mulai lagi ke orang tua terdekat gitu misalnya dan akhirnya ke teman-teman sendiri orang-orang kantor apa yang kayak kantor tuh misalnya bawa tumbler gitu terus kayak kalau misalnya makan siang juga sebisa mungkin misalnya bawa dari rumah atau kita bawa kotak makan sendiri kayak gitu-gitu jadi kayak mulai dari diri sendiri dulu terus habis itu baru mulai bergerak ke lingkungan sekitar kita yang greater circle sekitar dan mulai aja kapanpun itu langsung mulai mulai yang paling mudah yang bisa dilakukan jangan apa gak perlu bukan jangan ya tidak kalau misalnya gak perlu mencari yang lebih susah yang nampaknya besar gak gak perlu tapi mulai aja dulu kapanpun itu langsung kemudian yang paling mudah oke kalau Mbak Denia dan Mas Aldi sendiri nih cara edukasinya dan komunikasinya ke orang rumah dan seperti yang tadi dibalik kayak Mbak di rumah atau orang tua gitu seperti apa ya itu tuh itu juga cerita sendiri yang kita banyak ceritanya buku gitu dan banyak failnya juga sebenarnya gitu tapi caranya tuh sebenarnya misalnya gini kalau dulu untuk mempos ya di rumah misalnya kayak kita kan di rumah mengkompos sampah organik kita gitu kita sediain tempat khusus di dapur untuk naruh si sampah organik ini gitu terus kita kasih lihat contoh ini Mbak kalau misalnya si si sampah potongan makanan ditaruh disini gitu terus habis itu kita juga bilang kayak intinya sih sebenarnya diomongin dengan baik dan terus-menerus gitu jangan jangan pernah lupa jangan pernah males untuk ngasih tahu kalau misalnya ternyata masih dibawain plastik dibilangin lagi jadi kayak terus-terusan aja gitu kayak kasih terus-terusan aja basically jangan lupa ya besok ya next time gitu kayak yaudah gitu karena it happens kadang-kadang ya emang ada orang lupa apa gimana gitu jadi tapi ya terus-terus diingetin aja gitu dengan cara yang apa namanya dan dikasih contoh sih gitu ya jadi dikasih contoh dikasih cara gitu kayak kembali ke belanja ke pasar nih ya Mbak Meggi tadi jadi tuh karena emang rutin dulu ya seminggu sekali hari minggu pagi dan seki penjualnya ya sih itu-itu aja kan saya datangnya kan malesnya nyari-nyari lagi gitu ya di satu sayur itu sudah ada semua yang saya perlukan gitu most of the thing nah ini jadi kesana dia tuh sudah hafal gitu jadi oh ya ini tadinya tuh dia masih masukin ke plastikan ya terus dikasih gitu ya walaupun gak dikeresekin ya tapi ada ada plastik kecil lagi gitu ya di dalam kantong kantong keresek nah kalau sama dia tuh sama lama ya dia udah ya ini udah langsung abis ditimbang si buah-buahan atau sayur-sayuran itu dia langsung ngasih gitu gak diplastikin lagi nah sebelumnya tuh kan dia berkali-kali masukin dulu plastik enggak gak perlu bu gitu kemudian minggu depannya gitu lagi gitu lagi sampai akhirnya dia yang oh dia udah tau ini orang nih gak pakai plastik nih yaudah dia langsung dikasih gitu jadi emang emang harus konsisten aja sih kaset rusak bener banget soal kaset rusak berarti kan sebenarnya balik lagi ke mental dan ini ya mbak bilangnya kayak prinsip kalian gitu ketika kalian merasa apa yang kalian lakukan benar berarti ya kalian mencoba mengkomunikasikannya itu ke orang lain walaupun secara terus-menerus dan mungkin aku mengutip sedikit kali ya dari buku ini di halaman 152 mbak juga terinspirasi oleh apa yang dibilang atit bahwa ketika kita mencoba mengedukasi orang lain itu jangan terlalu terbawa emosi seperti itu ya jadi dicobanya terus komunikasikan baik-baik ya emang karena kita gak ngejek kita ngajak betul ini gitu jadi positif gitu ya supaya kan yang males ya kalau misalnya apa ngasih tau orang tapi sambil dimarahin gitu ya kan juga kita males ya betul betul banget oke kalau tadi kita ngomongin di seputar rumah ini ada pertanyaan dari Sekar Arum dari President University yang menanyakan di daerah pedesaan yang notabene belum terjadi permasalahan sampah atau lingkungan yang serius warga seringkali mengabaikan pengelolaan sampah yang baik dengan alasan desa masih asri menurut pendapat kalian bagaimana cara membangun interaksi sosial dengan masyarakat desa mengenai pengelolaan sampah jadi ini lingkupnya lebih besar lagi ya kalau misalnya di sebuah desa yang mengaku bahwa tempatnya masih asri nah itu seperti apa cara komunikasi dan edukasi kalau dari aku sih mungkin paling mudah itu adalah ngajakin masyarakat untuk memilah sampahnya dulu kali ya jadi kayak dengan memisahkan sampah organik dan non-organik jadi dan dari situ tuh kemudian masukin unsur-unsur bahwa kalau misalnya sampah organik itu kita pisahin itu bisa dijadikan kompos terus nanti komposnya bisa buat bercocok tanam gitu nah terus kalau misalnya sampahan organiknya itu dipisahin itu bisa dikirim ke bank sampah nanti dapet duit gitu jadi mudah-mudahan dengan ada adanya apa insentif-insentif ini itu bisa jadi semangat ya orang-orang karena banyak kok cerita-cerita di di pemberitaan gitu aku ingat banget pernah baca ada satu bapak yang dia tuh rajin banget nabung di bank sampah sehingga setiap tahunnya tuh dia tuh kalau kurban idul adha itu tuh uangnya tuh dari si hasil nabung sampahnya itu oke oke kalau gitu selanjutnya sorry mbak ini aku sambil ngeliatin pertanyaannya oke ini dari Khoiru Rojikin perkenalkan nama saya Khoiru Rojikin asal kediri izin bertanya bagaimana cara diet kantong plastik sekali pakai dan bahan-bahan plastik sekali pakai lainnya seperti sedotan plastik botol air mineral plastik dan tisu kering maupun basah di apa namanya di bunga kami juga ada ya jadi kalau misalnya kantong plastik itu jangan lupa kita bawa tas tas kain atau tas belanja yang nggak sekali pakai itu di tas kita gitu selalu bawa sekarang sekarang juga kami udah apa biasakan kalau misalnya pergi kemana gitu ya apa staple thingnya adalah kantong kain jadi kan sekarang juga udah ngetrend banyak banget yang dikasih souvenir kasih kantong kain kasih apa kantong kain nah itu disimpan jangan dibuang kayak begini gitu ya jadi langsung biasanya dibawa beberapa terus sama wadah 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 makanan gitu karena nggak tahu kita ya ketika keluar terus tiba-tiba pengen jajan atau tiba-tiba pengen belanja gitu nah itu udah sedia gitu kemudian kalau misalnya barang-barang yang gak pakai kayak misalnya apa namanya sedotan plastik gitu ya ya kita mesti bawa sendiri gitu atau nggak pakai sedotan memang sebenarnya nggak apa-apa kan nggak pakai sedotan gitu sebenarnya ya ngaduknya pakai apa pakai sendok aja gitu bener banget ya jadi sebenarnya udah ada alternatifnya ya udah ada alternatifnya gitu jadi disesuaikan dengan keperluannya aja apa gitu tapi kan yang paling paling sering itu kalau misalnya kita mengurangi sampel plastik itu kan kemasan plastik ya nah kalau kemasan plastik kalau di kota besar mungkin gak ada toko curah atau ya ke pasar gitu sebenarnya pasar tradisional itu memang sudah ada untuk mengurangi kantong plastik tapi gak tahu kenapa sekarang jadi malah banyak kantong plastik gitu ya cuman kalau ke pasar juga pakai bawa-bawa apa namanya bawa kantong-kantong yang tidak sekali pakai gitu karena pada kenyataannya ini juga ini banyak juga beredar ya bahwa kantong kain atau kantong yang tidak sekali pakai dengan bahan yang lainnya itu juga menggunakan material yang sebenarnya kalau produksinya itu lebih apa namanya menggunakan materi gitu jadi dibandingkan plastik ya gitu jadi kalau misalnya kantong plastik itu sebenarnya untuk produksi kantong plastik jejak karbon untuk pemakaian kantong plastik dengan pemakaian kantong kain gitu misalnya itu setara dengan pemakaian sekali kantong plastik dengan pemakaian beberapa ribu kali kantong kain gitu jadi memang karena kantong yang untuk tidak sekali pakai itu memang digunakan untuk tidak sekali pakai jadi berkali-kali pakai jadi jangan lupa bawa itu kemana-mana kan banyak sekarang sekarang yang kantong kain yang bisa dilipat jadi kecil gitu jadi tidak terlalu makan tepat begitu aja sih sebenarnya konsisten jangan lupa gitu oke karena kan sebenarnya untuk mengganti plastik itu udah banyak ya tinggal kita menetapkan habit kita seperti apa nah pertanyaan lanjutannya nih bagaimana kita menjadikan sampah-sampah tersebut jadi bernilai jual tinggi mungkin salah satu caranya seperti yang sudah dimensiur Mbak Denia sebelumnya itu kan store ke bank sampah apakah ada cara lain lagi untuk meningkatkan harga jual harga jual dari sampah-sampah organik itu jadi kalau misalnya sampah anorganik itu kalau di rumah kita tuh biasanya memang kan kita pisahin ya nah nomor satu tuh kalau bisa tuh dicuci dulu dibersihin si si sampah si misalnya yang botol klasik atau apa namanya kemasan kaca gitu misalnya nah itu tuh sebisa mungkin dibersihin dulu makanya jangan kecampur sama sampah organik makanya kita pisahin terus abis itu dibersihin abis itu udah sih tinggal tinggal dikumpulin sampai certain amount baru abis itu tinggal kamu support nah kalau misalnya teman-teman mau lebih gampang lagi sebenarnya Klinom itu kita udah pernah ngumpulin beberapa startup waste management startup ya yang ada di Indonesia yang mau sekarang jemput sampah kamu plus bayarin sampah kamu jadi udah ada beberapa nih kayak startup-startup yang udah punya aplikasinya sendiri yang bisa beli sampah kamu gitu nah itu misalnya salah satunya ada tuh aplikasi duitin terus ada mal sampah di Makassar nanti bisa lihat deh di daftarnya di instagramnya Klinomik gitu jadi sebenarnya udah banyak nih bank sampah-bank sampah online yang yang sekarang udah canggih punya aplikasi terus kamu tinggal masukin jenis sampah kamu berapa kilo itu nanti udah langsung kelihatan harganya berapa yang nanti akan mereka bayar oke oke jadi sebenarnya memang sudah banyak cara ya untuk membuat sampah-sampah tersebut bisa menjadi manfaat finansial bagi kita dan buat teman-teman yang mungkin kok merasanya belum tahu ya informasi soal ini makanya pantengin terus instagram Klinomik karena mereka memang secara konsisten membagikan informasi seputar hidup lestari ini di kanal media sosial mereka nah sebagai pertanyaan penutup dari teman-teman ini dari Hanifah Nurawalia dari ITB pertanyaannya adalah apa yang mesti diprioritaskan bagi keluarga baru memiliki ketahanan ekonomi atau ketahanan lingkungan silahkan kalau buat aku sih karena kita dari awal kasih dan misinya adalah klinomik dari nama kita aja kan sebenarnya klin ekonomik jadi kayak we truly believe in those two aspek jadi kayak makanya kita selalu misi kita juga mendukung pelaku usaha yang punya misi lingkungan because everyone needs to make a living jadi kayak kita tuh manusia secara mendasar dalam makhluk ekonomi jadi gak bisa dilepaskan dari dari kegiatan perekonominya dan ketahanan ekonomi karena everyone needs to make a living dan kita dasarnya prinsipnya dalam makhluk ekonomi juga dan tentu lingkungan itu juga harus diperhatikan karena kita gak bisa hidup tapi lingkungan yang tidak sehat jadi kayak kalau ditanya mana yang harus diprioritaskan ya gimana caranya harus dua-duanya makanya kita sejar yang namanya kita punya hashtag yang namanya cuantan dan misi dan nama kita aja clean ekonomi karena ya kita we believe in those two aspek ya dan sebenarnya dengan ya ini justru the very essence of the book is actually apa namanya membangun ketahanan ekonomi ya in a way ya karena memang menghemat gitu ya maksudnya jadi jadi keadaan ekonomi kalau misalnya dari konsumen itu lebih lebih apa namanya lebih menjadi berketahanan gitu karena itu tadi misalnya gak jajan tapi masak sendiri gitu itu udah sangat menghemat kemudian dari apa namanya menghemat bukan menghemat atau mereduksi jejak karbon gitu ya itu kita gak makan daging maksudnya bukan gak makan daging mengurangi konsumsi daging sorry mengurangi konsumsi daging itu juga udah mengurangi pengeluaran sebenarnya karena dari data BPS juga dari buku itu sekitar 30-an persen tuh pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk konsumsi adalah untuk daging gitu jadi ketika dagingnya dikurangi itu pengeluarannya untuk bisa berkurang bisa berkurang gitu jadi justru in a way buku ini menawarkan itu tadi opsi gaya hidup yang dua-duanya gitu tadi dia sebutkan mengperkuat ketahanan ekonomi keluarga gitu ya dan juga memperkuat apa namanya ketahanan hubungan dari kursus sebagai konsumen oke berarti buat teman kita yang baru saja kasih pertanyaan tadi sebenarnya kita bisa kok memprioritasi keduanya ya untuk tahu lebih lanjut caranya seperti apa bisa dengan baca buku sama sampah pangkak ya promosi ya mbak oke nah sementara lagi gak terasa nih kita sudah hampir menuju penghujung acara gitu ya terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune seperti yang sudah aku mention di awal acara bahwa kita punya giveaway berupa dua buku hemat sampah pangkak kaya buat teman-teman yang sudah menyimak dan bisa menjawab pertanyaan berikut nah loh nah loh nah silahkan ketik jawabannya di kolom chat dan hadiah akan diberikan kepada peserta yang bisa menjawab dengan benar dan paling cepat oke saya cari dulu pertanyaannya untuk pertanyaan pertama siapa yang membuat ilustrasi buku hemat sampah pangkak kaya teman-teman langsung jawab aja di kolom chat ya tadi sudah dimention beberapa kali oke cepat banget ini yang paling pertama memberikan jawaban yang benar ada siapa nih siapa ini banyak banget Mbak Vila Ayu betul jadi yang membuat ilustrasi buku ini adalah Mbak Denia dan Mas Abi oke pertanyaan selanjutnya satu lagi ya kapan buku hemat sampah pangkak kaya ini terbit cepat banget ya KPP pertama kisah hebat keren banget oke mungkin aku mention sedikit bahwa bulan terbitnya buku ini bersamaan dengan bulan ulang tahun Mbak Denia kemudian juga anniversary-nya Klinomik gitu keren abis oke jadi selamat buat Mbak Vila dan Mas Siapa tadi itu satu ya untuk hadiahnya akan kita kirim langsung ke alamat peserta oke kemudian untuk giveaway kedua kita disini belum punya wujud aslinya tapi kita mau kasih sneak peeknya aja nih jadi ini giveaway-nya spesial banget hanya bisa didapatkan oleh teman-teman yang sudah join virtual book launch hari ini oke mungkin Mbak Denia bisa kasih lihat contoh ini ya giveaway spesialnya ini yang dibuat oleh Mbak Denia dan Mas Aldi sendiri contoh yang tadi aja Mbak contoh yang tadi oh ya yes di liatnya kemana ya mungkin screen share dikit ya ya jadi kita bakal bikinin kayak printables kayak gini tapi yang versi klinomik oke mungkin kita sebut aja hemat sampah pangkal kayak printable planners ya Mbak ya oke jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan printable planners spesial ini untuk tim mungkin boleh dipin untuk syarat dan ketentuannya ya jadi untuk bisa mendapatkan printable planners tersebut silahkan kalian memberikan review buku hemat sampah pangkal kaya bisa di Goodreads maupun di Instagram nah buat kalian yang membuat reviewnya di Instagram jangan lupa mention Alex Media Klinomik dan Jenteramasa dan juga jangan lupa untuk pakai tagar spesial yaitu sudah baca HSPK untuk durasi postingnya itu mulai hari ini sampai 24 April dan hadiahnya akan dikirimkan ke email peserta sesuai yang tertera di link feedback pada 25 April jadi satu hari setelah durasi postingnya selesai dan kalau kalian mau tahu seperti apa wujud printable planners nantikan terus pantengin terus Instagramnya Klinomik ya guys oke kemudian untuk Mbak Denia dan Mas Aldi mungkin boleh berikan closing statement pada hari ini tentang buku hemat sampah pangkal kaya oke mungkin aku mau terima kasih banyak buat Mbak Meghi dan teman-teman LX Media yang sudah memberikan kesempatan buat aku sama Aldi untuk membuat buku ini dan memberikan kebebasan yang luas gitu untuk mengekspresikan ide-ide kami termasuk juga memberikan kesempatan menggambar seluruh ilustrasinya sendiri oleh kami sendiri karena again kayak kami berdua bukan punya background literatur atau ilustrator gitu ya bukan punya background seniman gitu tapi tapi luar biasa Mbak Meghi sama tim Alex Mas Eko mempercayakan seluruh proses kreatif dan artis dari tim buku ini kepada kami berdua gitu jadi senang banget makasih banget untuk kesempatan dan proses pembelajarannya dan buat teman-teman yang yang sudah mendukung Klinomik dari awal dan yang baru bergabung dalam komunitas Klinomik makasih banget buku ini kami persembahkan untuk kalian semoga semakin semangat untuk apa menjalankan hidup yang peduli lingkungan dan hemat sampah pangkal kayaknya ini gitu karena beneran banyak hal banget yang bisa kita lakukan pertama di rumah gitu dan yang paling penting adalah selalu ingat bahwa ini tuh bukan bukan lomba it's not race gitu loh ini adalah proses pembelajaran yang terus menurus harus kita lakukan gitu bukan bukan ada kayak sprint gitu dan selesai gitu enggak jadi ini adalah proses yang terus menurus harus kita jalankan enggak apa-apa kalau misalnya ada satu bump here and there gitu atau ada kegagalan di sana-sini it's okay yang penting ke depannya kayak gimana dan always have this conscious mind gitu terhadap apa yang menurut kita penting gitu dalam hidup kalau dari saya sih apa ya ya semangat aja lah gitu bahwa ingat aja bahwa ketika kita apa namanya berusaha ini ya dalam rangka apa namanya jadi orang yang lebih ramah lingkungan itu merupakan apa perbuatan baik gitu ya itu amal kita gitu dan amal kita ini bukan hanya untuk kita juga doang gitu tapi untuk lingkungan alam lingkungan sosial artinya banyak orang-orang di luar sana yang juga menikmati hasil buat buatan kita jadi tetap semangat mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya buku ini bisa menjadi apa namanya khasana ya apa tambahan ilmu gitu buat teman-teman siapapun yang membaca supaya bisa membuat baik pada lingkungan gitu dan makasih banyak yang udah membaca artusias dan apa namanya bersama-sama berbuat baik pada lingkungan dan juga makasih sama Mbak Maggie oke ya saya aku juga terima kasih banget buat Klinomik yang sudah bersedia untuk bekerjasama dengan kami membuat buku ini sebuah buku yang tidak seperti buku Zero Waste Lifestyle pada umumnya karena selain memberitahukan kiat-kiat bagaimana memulai gaya hidup ini tetapi juga memberikan menginformasikan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat finansialnya secara langsung seperti itu nah kemudian untuk ilustrasinya sepertinya Mbak Denia dan Mas Adi terlalu banyak penendahkan diri ya karena ilustrasinya ini oke banget memang sudah pantas banget untuk kita jadikan dalam satu buku ini oke buat teman-teman disini yang mungkin belum punya buku hemat sampah pangkal kaya ini bisa dibeli di toko-toko Gramedia terdekat kalian kemudian juga bisa didapatkan online baik di gramedia.com maupun di Shopee dan tentunya ada versi e-booknya juga yang bisa didapatkan di Gramedia Digital oke Mbak kita kan selama ini sudah sering sebenarnya kasih sneak peek ya tentang bukunya baik di Instagram LX Media maupun Instagram Kuinomik itu nah coba deh untuk hari ini kita kasih sneak peek yang spesial yaitu mungkin oleh Mbak Denia atau Mas Adi kasih reading sedikit aja part bukunya yang paling kalian suka dan yang mungkin bisa langsung memotivasi teman-teman disini silahkan bentar bentar yang mana ya wait 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 mungkin ini yang bagian terakhir ya ini di bagian bab 5 dari buku Hermat Sampah Pangkal Kaya dan di bab Zero W tidak sama dengan Zero Challenge aku sebenarnya bukan orang yang suka mengeluh mungkin karena sehari-hari kerjaanku sebagai pengacara adalah mencari solusi untuk masalah orang lain jadi aku lebih sering fokus sama pilihan jalan keluar dari masalah yang ada ketika dulu mendirikan klinomik dan belajar memahami hidup dinim sampah awalnya didahului dan dipicu karena aku merasa punya masalah aku merasa cemas panik sedih bingung dan khawatir tentang masa depan anak-anakku nanti kalau kondisi bumi terus-menerus seperti ini buatku mulai belajar dan mendokumentasikan cerita perjalanan kodiklinomik adalah solusi untuk mengatasi perasaan-perasaan cemasku yang tidak taruhan itu dengan melakukan sesuatu yang aku percaya positif aku pelan-pelan merasa lebih baik dan kecemasanku sedikit demi sedikit berkurang oke mungkin boleh mbak dilanjutkan sampai di halaman 150-nya karena itu sedikit lagi iya disini aku mau cerita bahwa dalam perjalanannya tidak semua selalu berjalan mulus bohong banget sih kalau aku bilang aku udah super 100% zero waste gak pernah nyampah gak pernah merasa malas tidak pernah menemui hambatan pasti adalah disana-sini momen aku dan suami nyerah beli makanan fast food karena anak-anak sudah pada rewel dan kami sudah kecapean atau bahkan lupa ada juga momen aku pengen beli aku pengen banget makan mie instan dan nyerah pada keinginan ini bukan bermaksud untuk menunjukkan ketidak konsistenan tapi aku hanya ingin jujur karena aku tidak mau merasa usaha perubahan ini sebagai kompetisi yang harus dibandingkan dengan hasil kemajuan orang lain oke thank you banget buat Mbak Denia dan Mas Ali jadi sebenarnya menjadi seseorang yang vulnerable dalam menjalankan ini adalah hal yang wajar ya dan kuncinya adalah dimana kita bisa terus konsisten dan ingat terus kenapa kita melakukan gaya hidup ini oke buat teman-teman kita sudah sampai di akhir virtual book launch hemat sampah pangkal kaya terima kasih banget kepada Mbak Denia dan Mas Ali yang sudah menyisakan waktunya untuk hadir di sini dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang keren banget untuk kita diskusikan dan juga kepada tim yang sudah menyukseskan virtual book launch hari ini dan teman-teman sebelum meninggalkan room jangan lupa untuk mengisi link feedback ya karena link feedback itu dibutuhkan untuk kita nanti verifikasi peserta yang sudah join giveaway special seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya secara dan ketentuannya jangan lupa dicatatat ya kemudian juga untuk membantu tim kami memberikan kegiatan webinar yang lebih baik lagi akhir kata dari saya eh sorry sebelum akhir kata kata tim kita foto bareng dulu gimana oke buat teman-teman mungkin boleh nyalain videonya kita foto bareng dulu oke tim boleh info ya ini sudah mulai di foto atau belum ya oke terima kasih Maggie Mbak Denia dan Mas Aldi oke silahkan buka kameranya oke satu dua sis oke thank you Mbak Maggie oh udah oke thank you juga teman-teman akhir kata dari aku teruslah kita belajar untuk hidup lestari untuk mengejar cuan lestari oke thank you buat teman-teman yang sudah hadir jangan lupa untuk ikutin webinar Alex Media selanjutnya ya bye thank you Mbak Maggie Mbak Tim makasih thank you kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak dan Mas ya ditunggu tawar oh ya tentu bye bye thank you eh tanganku sudah boleh live Mas dan Mbak thank you banget loh thank you ya yes ya not selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati